Halo, selamat pagi, kita undang Andi Senjaya ya, sebentar. Terima kasih. Di Bandung juga pernah ya, ternyata ya, di TPL ya. Iya, memang di Bandung, Ci. Itu tetangga, tetangga sih. Logat Sundanya kental banget ya. Ya, udah nggak bisa ilang. Saya jadi ketrigger nih ngomong pakai logat ini juga nih, pakai logat. Masih bisa ngomong Sunda? Masih bisa ngomong Sunda? Udah kurang kental sih sekarang, Ci. Udah ilang kamu nadanya? Ilang ya, iya. Iya. Ini, silakan coba Andi Senjaya, luar biasa hari ini tangguh kita ya. Silakan, Kin. Menyapa para peserta hari ini? Andi, silakan. Oh iya, thank you, Ci, kesempatannya. Halo semua smart trader yang udah join di event Panin Sekuritas ya, investasi tambah hari tambah cuan ya. Jadi, saya di sini juga suatu kehormatan bisa diundang sama Panin, bisa sharing juga nih ya. Mungkin pengalaman dan sedikit ilmu yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua biar bisa level up lagi kita dalam investasi maupun trading sahamnya. Dan saya mau ngucapin happy birthday ya, berarti untuk Panin Sekuritas yang ke-32 ya, Ci ya? Wah, ke-32. Udah mateng banget ya umurnya ya. Lagi jaya-jayanya ya, usia badan fisik kuat. Lagi ganteng-ganteng ya kalau orang-orang. Benar banget. Oke. Semoga bisa terus berkarya ya, Ci ya. Amin. Berkarya dan membawa kebaikan, bawa nilai buat orang-orang sekitarnya ya. Kita kan maunya gitu ya. Betul banget ya. Nah ini, sekarang kan kita kan banyak yang tahu tuh Andi Senjaya sekarang ya. Nah tapi kan, saya pengennya tahu Andi Senjaya 9 tahun yang lalu tuh gimana sih kondisinya gitu. Kan mungkin banyak 9 tahun berlalu yang kamu lewatin, yang orang gak nge. Kan orang, saya pengen ke Andi Senjaya sekarang. Dulu terus sebetulnya kamu tuh awalnya pas masuk dimana terus nyesel, ada nyesel, ada dukanya dululah gitu awalnya. Sampai terus kamu satu pencerahan, wah saya mau yang ini. Nah sampailah perjalanan kamu sampai seperti 9 tahun sekarang ini. Nah saya pengen dengar ceritanya kamu itu. Oke, jadi pertama kali itu saya masuk ke dunia trading ya. Dunia trading itu, sebelumnya sehari ini, suara aku kedengeran jelas ya, Cia? Soalnya banyak yang menurut suaranya kecil nih. Jelas, tapi agak kecil ya. Kurang jauh atau gimana makinnya? Bentar, sebentar. Saya coba pakai earphone sebentar ya, boleh? Boleh. Bentar, sebentar. Kita juga banyak yang suka nontonin ini Youtube-nya Ani Senjaya ya. Ani Senjaya boleh di-follow Instagram-nya, Youtube-nya juga. Kita bisa banyak belajar ini ya. Karena kalau saya belajar gak lihat umur. Kalau yang lebih muda malah kan lebih gini ya. Gelasnya belum sepenuh yang udah umuran lama. Jadi kita bisa mempelajari sesuatu dari yang lebih muda. Iya, iya. Ayo, anjur, Andi. Iya. Coba kamu ngomong lagi sekarang. Halo, Tes. Halo? Oke sih. Udah-udah masuk. Sorry, sebentar. Inspiratif top, Ani Senjaya, Mark. Masih agak kecil, soalnya kamu ngomong lagi, Ani. Malah nge-free sekarang ya. Bentar ya, teman-teman. Sahabat PAN, harap bersabar. Karena bersabar itu salah satu jurus dari training dan investasi ya. Bagian dari strategi kita juga. Ayo, coba kamu ngomong lagi. Ilang ini malahan, Ani. Pagi, Pak Haro. Pagi. Iya, sorry, Ci. Dah, cekat ngomong. Lebih maju dikit aja kali ya, biar lebih jelas suaranya ya. Boleh ya? Iya. Boleh. Semoga jelas ya, teman-teman ya. Oke, jadi tadi aku mau cerita dulu ya, dari 9 tahun yang lalu. Jadi gini, dulu itu waktu saya masih duduk di bangku SMA, itu saya udah mulai kenal dunia trading. Awalnya itu kenal dunia tradingnya itu di currency trading, Ci. Jadi waktu itu tradingnya di mata uang internasional, seperti Euro, USD, dan yang lainnya. Jadi pertama kali terjun ke sana itu langsung belajar yang namanya technical analysis. Jadi kalau teman-teman sekarang nih ya, kenal sama saya sebagai seorang technical analyst, itu tuh karena memang basicnya dulu ketika trading di currency itu, maybe mostly 90% kita melihat pergerakan arah ke depan itu menggunakan technical analysis, Ci. Jadi dulu awalnya seperti itu. kemudian, kalau dulu itu, Ci, dukanya ya, tadi kalau Cici nanya ya, itu karena informasi tentang trading atau belum banyak yang sharing tentang ilmu trading atau investasi. Jadi dulu tuh bener-bener nggak ada arah. Kita mau sukses itu bener-bener harus kita yang jatuh bangun dulu gitu. Jadi saya sempat ngumpulin uang waktu SMA itu dengan jualan. Jadi modal trading saya itu modal dari hasil jualan saya sendiri waktu di SMA ya. Teman-teman saya jual baju, saya jual snack, saya jual pool saya juga jaman dulu. Jadi hasil keuntungannya saya coba gimana sih caranya biar uang ini bisa lebih banyak lagi waktu itu. Kemudian saya main ke forum, saya browsing, saya banyak belajar. Ada yang bilang dan saya akhirnya kenal sama trading itu di currency. Jadi awalnya seperti itu, Ci, dan disitu saya banyak sekali belajar tentang technical analysis sampai saya berpikir bahwa saya pengen coba di instrumen investasi yang lain atau instrumen trading yang lain. Jadi saya masuklah coba untuk di instrumen saham atau pasar modal ini. Jadi kurang lebih awalnya dulu gitu, Ci. Nah, terus kamu waktu main forex awalnya itu untung atau rugi? Kalau buat saya pertama kali ada orang yang bisa langsung untung main forex, wah hebat banget, itu talenta sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang trading itu perlu jatuhnya dulu baru kita tuh kadang-kadang tahu gitu ya secretnya apa. Jadi kalau belum jatuh atau kita belum babak blur dulu, kita masih belum ngeh gitu. Apa sih yang sebenarnya jalan yang benarnya tuh kemana kayak gitu. Jadi memang dulu saya juga sempat jatuh, apalagi uang yang saya kumpulkan waktu itu dari hasil jualan itu sampai habis dari trading forex kayak gitu. Nah, terus udah gitu ya. Kamu sadar, terus kamu mulai lagi belajar dari dasar atau gimana? Nah, itu belajarnya dari mana? Terus apa yang kamu pelajarin dulu sampai kamu dari jatuh bisa bangun lagi gitu? Oke, ini menarik. Soalnya kalau sekarang ditanya teman-teman belajar dari mana, udah banyak banget yang sharing di Youtube. Habis itu udah juga banyak yang ngandain webinar. Jadi kita harus berterima kasih loh sama sekarang. Karena udah banyak sosok-sosok yang bisa menginspirasi, yang bisa kasih edukasi yang bagus. Kalau dulu saya sama sekali blank, saya mau cari komunitas tentang trading ini juga masih sedikit banget komunitasnya. Jadi saya waktu itu mainnya di forum, masih jaman forum ya dulu ya. Jadi forum ada di forum Kaskus, habis itu ada di forum broker-broker. Itu saya main semua kesana. Saya mau cari strategi apa sih yang paling manjur gitu ya untuk bisa mendapatkan profit. Itu semua saya udah laluin gitu. Jadi saat ini ketika saya bisa sharing ke teman-teman semua, memang suatu anugerah ya dari Tuhan, biar pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya saya udah laluin, saya bisa sharing ke teman-teman semua, biar teman-teman nggak usah ngalamin yang pahit-pahitnya dulu lah. Jadi udah langsung ada guideline-nya gimana sih caranya kalau kita mau sukses trading atau investasi di pasar saham. Kayak gitu sih. Ya jadi pertama babak belur, terus mencari holy grail gitu ya. Betul. Pencerahan. Nah holy grailnya itu ketemunya kamu dimana gitu, baca buku atau akhirnya wah ini saya mempelajari jurus ini, oh saya mau pakai begini, begini, begini. Nah itu ada buku atau ada tokoh atau kamu nemuin jati diri sendiri? Oke jadi itu sebenarnya bisa dibilang akumulasi. Pertama kali saya ketika belajar di forum, saya sama sekali nggak dapat. Kenapa? Mungkin nggak tahu ya, ini opini saya sendiri, ketika orang, banyak trader-trader yang mungkin share juga atau sering nongkrong juga di forum, sering komen dan segala macam, itu tuh semua nasibnya sama gitu. Kita sama-sama lagi mencari gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa kita jadikan role model lah di sana. Kan kita nggak tahu ya, lumayan anonim ya kalau di forum. Jadi mungkin yang lebih berdampak adalah ketika saya udah mulai coba belajar dari buku, abis itu ketika YouTube itu baru happening ya waktu itu, saya coba untuk belajar dari trader-trader di luar gitu. Bagaimana cara mereka analisis, bagaimana mentalnya seperti apa. Jadi itu sih dari buku, abis itu yang paling penting sebenarnya dari pengalaman. Karena ketika saya udah belajar itu semua, kemudian saya coba juga nggak langsung berhasil sih. Jadi itu adalah apa ya, kita harus create our mentality sendiri sih untuk bisa trading di apapun itu. Mau di forex atau mau di saham atau di kripto sekalipun, itu sama sih seperti itu. Iya. Kalau buku, buku apa yang kamu paling suka, Andi? Oke, kalau buku itu, kalau in general trading itu ada sebuah buku karangan Alexander Elder, itu namanya Trading for Living. Dia sharing juga bagaimana kita manage resiko kita dengan baik, abis itu psikologinya juga dibahas di sana. Jadi itu general trading, menurut saya bagus. Kalau misalkan spesifik in the stock marketnya itu, saya baca juga Mark Minert ini bukunya, How to Trade Like a Market Wizard. Kalau nggak salah itu judulnya. Pokoknya seputaran itu deh, itu yang bisa membuat saya akhirnya, oh iya ternyata trading itu tuh sebenarnya simple, nggak perlu cari indikator mana yang paling bagus ya, dari indikator yang lain ya. Sebenarnya simple aja, yang penting kita tahu basicnya, kemudian guideline-nya kita benar, sisanya tinggal disiplin aja, kayak gitu. Nanti kita sama-sama bahas di sini, boleh. Oke, nah itu yang mau kita pelajari dari Andi ya. Nah ini tangan Sobat Pan, sebentar lagi kita tanya-tanya lagi ya. Mungkin kalau ada yang di kolonjat, ada yang mau ditanyain, ditampung dulu, nanti di filter, abis materi kita tanya satu-satu ke Andi ya. Nah terus ini sebenarnya ya, kan kalau transaksi itu kurang lebih cuman keputusan beli, tahan, jual. Nah kamu, menurut kamu nih ya, buat kita pemula, atau mungkin ya udah sering boncos nih, kan kadang-kadang kita kalau banyak di forum tuh banyak opini orang-orang tuh kan, posisi menentukan opini, makanya kita nggak semua boleh dengar apa yang ada di grup-grup itu, kita masukin, kita ikutin kan. Karena mereka punya posisi masing-masing, jadi kasih opini, nah kita nggak bisa ikutin mereka semua. Nah ini sebenarnya, apa sih yang, rules yang kamu mesti, basic yang mesti kita tahu nih, sebelum bertransaksi, supaya kita nggak biasa sama informasi dari luar. Apa yang jadi dasar keputusan kamu, beli, tahan, jual itu. Apa yang mesti persiapan buat kita, jadi kita bisa, oh ini saya, saatnya ini, saya saatnya ini, saatnya ini, gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau balik ke basic ya, ketika kita, kayak tadi Civi bilang bahwa ketika kita lihat di forum, atau di media sosial, atau dimanapun itu, pasti banyak sekali informasi dan berbagai opini dari orang-orang yang komentar. Misalkan kita spesifik ngomongin tentang saham ABCD, pasti ada yang komentarnya optimis, ada yang komentarnya pesimis, gitu ya. Kita nggak bisa filter itu semua, kita nggak bisa satu suara semua optimis, abis itu baru kita yakin, oh ya kita baru beli, gitu. Jadi, buat saya, ketika kita lebih percaya opini orang daripada kemampuan kita sendiri, artinya kita masih belum punya basic atau fondasi yang kokoh sebelumnya. Jadi kalau saya, jadi awal ketika kita ingin sukses itu, pasti ada tahap yang namanya proses belajar. Banyak orang yang mungkin pertama kali pengen terjun di dunia saham, pengen instan aja, gitu. Pengen, pertama kali yang mereka tanya biasanya seperti ini, saham apa sih yang harus gue beli, biar gue bisa satu tahun lagi dapat profit 20%, 30% misalkan, atau 100%. Itu pertanyaan yang perlu untuk seorang pemula. Nah, sorry siapa tau nih. Orang tuh selalu tanya gitu, saya sebulan bisa untung berapa? Nah, kan nggak pernah ada resiko saya berapa? Nah, kalau menurut kamu nih, saya seling mumpul kamu ngomong resiko ya. Risiko yang ideal dalam satu transaksi berapa? Dalam satu total portfolio, menurut kamu yang nyaman itu di berapa, gitu, kurang lebih yang umumnya? Oke, jadi berdasarkan beberapa teori atau beberapa buku yang saya baca, sebenarnya saya dapat satu angka di mana risk yang ideal itu sebenarnya adalah 2% daripada portfolio kita. Kita ambil contoh ya, teman-teman. Misalkan, kita ambil yang kecil aja deh, misalkan model kita 10 juta. Nah, jadi, bukan bermain ya istilahnya ya, menentukan kesuksesan atau menentukan pengaturan uang kita atau manajemen money kita itu berdasarkan semua tentang matematika, sebenarnya, matematika basic. Jadi, yang ideal itu menurut saya 2%. Ketika kita punya modal awal, misalkan 10 juta untuk trading, kita hitung tuh 2% dari 10 juta itu berapa? Ketemu angkanya sekitar 200 ribu. Nah, jadi 200 ribu itu adalah resiko yang paling maksimal ketika kita trading satu saham. Ini kita konteksnya tentang trading dulu ya, Jiya. Trading, karena kan style kamu trading, jadi kita hari ini temanya trading gitu ya. Jadi, kalau yang invest, karena ini kan 2 gaya yang berbeda. Kita, kalau Andi kan memang trading, jadi yang kebanyakan memang lebih suka trading, karena trading kan, apa, asumsi orang itu cepat gitu kan, ya lebih cepat. Ya, lanjut, Andi. Jadi, ya, jadi tadi yang ditentukan di awal adalah resikonya dulu. Ketika kita ambil deh, misalkan 2%. Ketika kita sudah menentukan 2% resiko untuk satu kali trading, kita nanti harus membuat yang namanya trading plan. Jadi, sebelum kita membeli sebuah saham, kita udah harus tahu dulu nih, kalau misalkan harganya naik, itu nanti kita jualnya di harga berapa. Kemudian, kalau misalkan harga sahamnya ternyata nggak sesuai analisis, atau turun, kita juga harus tahu jualnya di harga berapa. Itu penting. Kadang-kadang yang saya sering lihat gitu ya, banyak sekali yang DM masuk ke saya, kok ini saya beli saham ABCD di harga segini, bagusnya gimana ya? Saya cut loss aja, atau saya biarin aja? Nah, itu kan sebenarnya sebuah pertanyaan, di mana di awal sebelum membeli saham, kita belum membuat perencanaan atau planningnya terlebih dahulu. Jadi, pertama kali yang harus kita tentukan adalah, kita mau beli di harga berapa, kemudian exitnya di berapa. Kalau misalkan trading kita sesuai, exitnya di berapa. Kalau trading kita nggak sesuai, exitnya di berapa. Itu harus ada dulu di awal. Nah, nanti ketika kita sudah mengukur, oh iya, kalau misalkan nggak sesuai, stop lossnya misalkan di harga 900 rupiah. Nah, jarak dari entry ke stop loss, itu hanya boleh maksimal 200 ribu tadi. Jadi, kita udah tahu dulu nih, sebelum kita trading, kalaupun tradingan kita salah, maksimal kerugian kita 200 ribu. Ketika kita nggak menyiapkan itu terlebih dahulu di awal, yang ada, yang menjadi resiko adalah seluruh modal kita di awal tadi, karena kita nggak menentukan di awal resikonya berapa. Jadi, kurang lebih seperti itu sih. Nah, mungkin teman-teman yang nonton saat ini, 200 ribu kan kecil banget ya resikonya ya, padahal kan saya pengen dapetin untungnya yang besar. Kalau kita resiko cuma 200 ribu, mau dapet rewardnya berapa, atau untungnya berapa kan? Nah, kadang-kadang stigma atau mindset ini adalah mindset yang salah. biasanya orang-orang itu mencari cara, gimana caranya mendapatkan reward atau return yang besar, tapi nggak pengen resikonya juga besar. Itu nggak ada. Balik lagi, trading saham itu high risk, high return. Nah, saran saya, yang harus dibesarkan itu bukan risikonya. Tapi yang harus kita besarkan nanti perlahan-perlahan adalah modalnya. Jadi, ketika kita trading 10 juta, risikonya 2% itu, sekali trading cuma 200 ribu. Ketika kita mengelola atau punya modal 100 juta, itu risiko 2% itu 2 juta loh. Gaya gitu. Jadi, nanti mentality, ketika kita mengatur atau mengelola uang 10 juta dengan 100 juta, itu pasti akan beda. Kita harus adaptasi lagi gitu. Karena itu, balik lagi, masalah uang besar dan uang kecil. Kadang-kadang kita menyempelakan uang kecil gitu ya. Tapi pengen dapat untung besar. Tapi ketika kita dikasih langsung uang besar, belum tentu kita bisa mengelola dengan baik, Ci. Jadi gitu kurang lebih. Kadang-kadang kan begini ya, kita suka punya porto, yang bisa untung gede itu yang jumlahnya kecil, karena kita antepin di gulung lama, naik ya. Yang gede, kita cepat-cepat jual gitu, karena takut keambil. Malah yang kecil nggak diperhatikan, malah itu yang ngegulung biasanya ya. Iya, betul. Terus ini ada-ada, kalau misalnya nih kan, selama ini ya, menurut kamu, yang paling penting, misalnya ada pilar dalam trading saham nih, apa sih dari trading saham yang paling penting menurut Andi Senjaya? Oke, jadi, setelah semua pengalaman yang saya laluin, ketika saya trading saham, itu sebenarnya, kalau kita mau sukses, kita harus punya, kita harus concernnya ke tiga pilar ini. Tiga pilar ini adalah, yang pertama, mind, ya, mind atau cara kita, psikologi dalam trading. Kedua adalah money, money ini kita berbicara tentang money management. Kemudian ketiga, itu method, gitu ya, jadi mind, money, method. Oke, nah, menurut Civi, yang paling penting itu yang mana sih, diantara tiga ini kira-kira? kalau menurut saya, tiga-tiganya sama-sama penting. Main kan, kita basic mesti kuat. Money, ya uangnya mesti ada, uangnya mesti uang dingin kan. Terus metode, ya kita mesti ngelantih, supaya bisa, untung konsisten kan. kadang yang susah, itu fokus saya nih, Andi ya, kalau kita udah pernah nyobain kan, mempertahankan, kita untung, terus segitu, kan susah ya. Yang ada, untung, untung dikit, rugi-gede. Nanti, untung gede, rugi-gede lagi. Nah, kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu mungkin, makanya tiga-tiganya mungkin perlu ya. Ya, Andi ya. Benar-benar penting, benar-benar penting harus kita kuasain. Tapi sebenarnya, menurut buku yang saya pelajari, yang tadi ya teman-teman juga nanti bisa coba baca, Alexander Elder itu bilang bahwa, yang paling penting sebenarnya dalam trading itu adalah, mind, atau psikologi trading kita. Itu berpengaruh 60% terhadap kesuksesan tradingnya kita. Sisanya, money management, itu 30%. Kemudian, metode itu, atau metode itu, ternyata cuma 10% yang mempengaruhi kesuksesan trading kita. Tapi, yang menarik faktanya adalah, yang saya lihat di lapangan, banyak orang ketika ingin masuk untuk trading saham, atau mulai untuk trading saham, mereka itu fokus mencari metodnya, atau strateginya seperti apa sih untuk cuan. Padahal itu hanya berkontribusi 10% aja. Nanti, kalau misalkan kita lebih advance lagi gitu ya, tradingnya, itu pasti kita akan merasa bahwa, mind itu jauh lebih penting. Mind itu adalah mindset, dimana kita harus punya kokoh dulu. Kayak misalkan gini, kita harus tahu, sebuah mindset dimana, trading itu nggak perlu tiap hari. Jadi, market itu nggak setiap hari, ngasih peluang kita loh, untuk trading kayak gitu. Ada saatnya, dimana kita harus agresif, karena memang marketnya, bener-bener, ngasih direction ya, atau ngasih clue ke kita, oh ya ini kayaknya bakal naik. Itu bisa kita agresif di sana. Nah, tapi ketika marketnya itu, clueless istilahnya, atau tidak memberikan arah yang jelas, kadang-kadang kita harus bisa menahan diri. Menahan diri loh untuk nggak trading, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita lihat fenomena ya, pasti peninsekuritas kebanjiran, ini ya, apa namanya, investor baru ya, ketika di akhir 2020 ya, pasti ya, melonjak banget, karena sahamnya naiknya luar biasa waktu itu. Nah, tapi ketika kita masuk di bulan Februari 2021, ketika harga sahamnya turun, ya kan, kemudian sampai saat ini masih konsolidasi, itu kalau kita lihat banyak yang mulai pesimis gitu, melihat market. Kenapa? Karena mental atau mindnya itu tadi belum kokoh, seperti itu. Jadi, banyak yang masuk waktu 2020 akhir, cuannya itu malah habis, habis ketika di tahun 2021 awal. Nah, seharusnya kalau kita lihat secara statistik atau data, IHSG itu berhasil naik kurang lebih 30% di akhir tahun 2020. Ketika di 2021, itu hanya terkoreksi 10%-an aja. Kayak gitu. Jadi, harusnya kita masih mengantongin profit sekitar 20% kalau mengikutin pergerakan IHSG. Tapi ternyata, banyak yang malah cuan dari 2020 itu habis semua, Ci, karena ya tadi overconfidence, ya kan, kayak ngeliat, gampang banget nih market ya, trading saham, saya beli saham apa aja naik, kayak gitu. Karena fondasinya menurut saya belum kokoh. Harusnya kita bisa tahan diri, kita harus objektif, kapan waktunya kita stop, kapan waktunya kita agresif. Kayak gitu sih, Ci, perang lebih. Nah, karena dulu kalau baca-baca buku perang kan, jangan masukin medan pertempuran yang kamu tidak yakin bakal menang, gitu ya. Jadi dipilih-pilih dulu, kira-kira ini anginnya lagi bagus nggak? Keluang saya menang sama, apa, untung sama Ruki gimana? Kalau marketnya banyak. Terakhir kan memang kita akhir tahun kan, beli apa juga naik kan? Tapi gitu, awal Januari beli apa banyak salah kan? Nah, mungkin itu kita mulai rada aware nih, wah ini anginnya udah beda lah. Misalnya size-nya mulai dikurangin gitu kali ya. Iya, betul banget. Jadi, jadi kalau kita udah tahu, ini marketnya udah terlalu, istilahnya udah terlalu optimis, atau misalkan udah overbought gitu ya, atau udah jenuh beli, itu kita bisa mengurangi intensitas trading kita. Jadi, itu nanti yang masuknya adalah masalah money management, dan juga metodenya. Kita melihat, oh iya ini marketnya udah, udah seharusnya udah mulai melambat gitu kenaikannya. Karena nggak ada market yang selalu naik terus gitu ya. Dan ketika orang bilang market sekarang itu lagi nggak bagus, market saham sebenernya itu adalah pergerakan yang wajar kayak gitu. Jadi ketika ada kenaikan, pasti selalu ada yang namanya koreksi sementara. Kenapa? Karena ya balik lagi, ketika kita udah beli saham di harga bawah, kemudian ketika harganya naik ke atas, pasti ada yang mau merealisasikan keuntungan kan? Buat apa kita tahu terus ada profit, nggak direalisasikan untungnya kayak gitu. Jadi, sangat wajar sekali ketika marketnya ternyata terkoreksi gitu sih. Nah, terus kan mungkin kalau yang baru-baru kan nggak siap ya. Kita kan kalau udah berapa lama di pasar kan kita, nge, ini ada perputaran sektor rotasi. Mungkin ini berhenti, turun, ini yang naik. Nah, itu kita berasa salah masuk gerbong kadang-kadang kan. Kenapa yang dibeli? Saya malah turun, yang dijual malah naik. Itu yang saya nggak berani beli malah naik. Nah, itu juga kita mesti oer ya, Andi ya. Jadi, tiap saham beda-beda itu ya. Jadi, ya dilihat itunya juga. Sama ini ada yang nanya nih dari ITG. Pak Jonathan, dari semua teknik trading, kok Andi pilih teknik apa aja? Kenapa? Oke, jadi ini menarik banget ya, Tiya. Kalau saya lihat fenomenanya sebenarnya ketika seorang, misalkan kita baru mau terjun di dunia trading saham, biasanya yang mereka tanya adalah indikator apa sih yang paling bagus, kayak gitu ya. Mereka mencari bahwa kepastian gitu. Jadi, saya hanya menggunakan indikator A, misalkan itu udah bisa menghasilkan profit yang lumayan. Nah, sebenarnya gini. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang nggak salah, tapi kita belum paham terlebih dahulu basicnya. Kayak gitu. Jadi, basicnya adalah sebenarnya indikator itu hanya konfirmasi. Jadi, hanya konfirmasi dari teknik trading yang basic ini. Nah, ada satu, bukan ada satu ya sebenarnya, semua trader-trader yang profesional, yang sukses di pasar saham, itu saya pelajari semua, mereka itu selalu kompak. Bilang bahwa you have to follow the trend. Itu tuh satu kunci yang menurut saya, ketika kita aplikasikan ke tradingnya kita, itu potensi kita untuk bisa profit itu di atas 50%. Udah di atas 50%. Kenapa? Karena, balik lagi, kalau misalkan kita berbicara tentang technical analysis, itu kan kita menganalisis pola pergerakan harga sebelumnya. Jadi, kalau kayak chart seperti ini kan udah ada ya. Ini kan harga sebelumnya ya, Ci ya. Nah, itu tuh kita analisis untuk melihat perkiraan harga kedepannya seperti apa. Jadi, ketika kita lihat, ternyata harganya itu lagi bergerak naik atau uptrend, jadi trendnya ini lagi naik ya, itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa adanya optimisme dari pelaku pasar terhadap saham tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kita tahu nih harga sahamnya lagi uptrend, dia punya kecenderungan untuk naik itu jauh lebih tinggi daripada dia turun. Karena, balik lagi, trend itu prinsipnya itu gak gampang untuk berubah. Jadi, kalau buat saya pribadi, teknik yang pertama nih ya, ini kalau ngomongin tentang teknik, kita gak usah yang sulit dulu ya, Ci ya. Gak usah yang sulit, tapi kita balik lagi ke basic, karena ini yang menjadi, buat saya menjadi game changer untuk trading kita sebelumnya. kita hanya perlu mencari saham-saham yang saat ini bergerak naik atau uptrend ke atas. Itu screening yang pertama buat saya. Kayak gitu. Jadi, kalau kita udah tahu, oh iya ini naik. Nah, kita tinggal cari momentum selanjutnya. Di harga berapa kita bisa entry, kemudian kalau misalkan naik, kita targetnya di berapa, kalau misalkan analisis kita salah, stop loss-nya di berapa. Kayak gitu. Oke, berarti rule yang wajib diingat dalam trading saham, itu pertama tadi yang kamu bilang ya, trend ya, follow the trend berarti ya. Yes, follow the trend itu paling penting banget. Trend is the best friend. Trend is your friend. Jadi, selama dia kuat, jadi kalau di saham gak ada yang namanya setia ya, selama dia kuat, trend kita ikut, tapi kalau dia udah mulai lemah, kita kabur cari ya, trendnya kuat gitu kan ya. Baik, jangan sampai kita salah masuk gerbong, ibaratnya gitu. Nah, terus kan tadi kan, tadi kan saya udah tanya ke Andi, saya coba summary-in ya, risk transaksi, risk per transaksi berapa gitu kan, dari total equity. Nah, Andi bilang angkanya 2% ya, Andi ya. Terus sama Anda, tiga piler dalam kesuksesan dalam trading saham. Itu mine, money, method. Yang paling penting itu dari mine ya. Nah, terus itu udah benar ya tadi ya. Benar, benar. yang bahan-bahan dari pembicaraan Andi, tolong diingat-ingat, nanti mungkin ada jadi beberapa, jadi soal kuis ya. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, mungkin ada list pertanyaan lagi gak, dari audience? Tolong di ini ya. Terus sama ini, jadi pertama kamu Andi lihat kan, menganalisa saham, berarti tren dulu. kalau kamu lihat fundamentalnya gak? Oke, jadi sejujurnya kalau saya pribadi, fundamental itu hanya, saya cuma tahu aja ini perusahaan apa, bergerak di sektor apa, secara makronya aja kayak gitu. Jadi gak benar-benar dianalisis ke laporan keuangannya. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau kita benar-benar mendalami ilmu yang namanya technical analysis ya, itu ada sebuah prinsip di mana market price discount everything. Artinya, apa yang ada, apa yang terlihat di dalam sebuah grafik atau chart, itu sebenarnya udah merupakan akumulasi seluruh dari fear, psychology, kemudian news, atau fundamentally apa sih yang mereka ingin adakan di dalam sebuah satu saham tersebut. Jadi itu tuh udah bisa kita lihat sebelum, sebelum beritanya muncul misalkan, atau misalkan sebelum hasil laporan keuangannya keluar, seperti itu. Jadi itu udah mencerminkan sebenarnya. Kita dengan melihat grafik, itu kita udah bisa, sebenarnya udah bisa merangkung keseluruhan akumulasi dari apa yang akan terjadi secara fundamental. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, sejauh ini menurut saya, sejauh ini technical analysis menurut saya sangat valid gitu ya, untuk melihat, misalkan besok nih tiba-tiba harga sahamnya turun gitu, karena ada misalkan pembatasan atau PPKM atau berita yang kurang baik untuk ekonomi kita. Itu sebenarnya udah tercermin terlebih dahulu dari price action atau chart yang ada di grafik tersebut. Kayak gitu sih, Ci. Andi, saya mau nanya ya, kalau fundamental kan lihat proyeksi ke depan, terus dihitung value-nya jadi berapa, target harga berapa. Nah, kalau technical lihat ke depannya itu kan sama juga kan, berarti ada proyeksi ke depannya, target jualnya, nah itu acuannya berdasarkan apa biasanya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang technical analysis, itu kan kita berbicara di mana harga itu bergerak karena ada yang namanya supply dan demand. Kita bergerak, harga itu bergerak di mana adanya supply dan demand. Kalau nggak ada supply dan demand, harganya demand aja gitu, nggak kemana-mana. Nah, ketika harga itu bergerak, ketika harganya bergerak naik, artinya demand power-nya itu lebih besar daripada supply. Dan kebalikannya ketika bergerak turun. Nah, sebenarnya di mana sih target yang ideal untuk bisa kita jadikan target realisasi keuntungan, itu bisa dilihat dari di mana sih area resistance-nya atau di mana sih secara histori itu level harga tersebut itu, power dari supply-nya itu kuat sih. Jadi, kalau saya ringkas aja gitu ya, support resistance, teman-teman yang tahu technical pasti tahu ya, support resistance itu kan batas-batas di mana kalau di dalam chart itu tiba-tiba harganya mantul balik gitu ya, mantul balik. Nah, itu tuh bisa jadi sebuah guideline untuk kita. Berarti di area tersebut, misalkan saya bilang di level area harga 10 ribu, itu ada resistance. Artinya, di situ tuh merupakan area supply yang kuat. Karena sebelumnya mungkin level 10 ribu itu sulit untuk ditembus. Kayak gitu. Jadi, misalkan harganya, harga sahamnya saat ini di 8 ribu. Ketika harganya naik ke 10 ribu, itu merupakan area yang ideal untuk kita bisa taking profit lah istilahnya, atau merealisasikan keuntungan. Kayak gitu sih, Ci. Oke, berarti kan ada target juga ya. Targetnya juga berdasarkan pola pattern gitu kali ya. Jadi, Oh iya, bisa. Bisa pattern ya. Terus resistance juga target jual gitu kali ya. Andi, kalau misalnya ya, kamu ini kan ada yang nanya tadi nih. Dari minta dijelasin lagi yang 2% risk idealnya. Terus, ada yang nanya gini juga, kalau beli yang uptrend terus digocek minus 2%, terus kena stop loss, abis itu naik lagi, buy lagi, digocek lagi minus 2%. Stop loss lagi kah? Trading for stop loss. Nanti dipulang balik kan. Kadang-kadang kalau lagi market lagi sideway kan, kalau pasang trading stock ke dekatan, kena terus kita ya. Makanya kan kadang-kadang terakhir, aduh ini kan kena terus-kena terus gitu, kalau marketnya sideway ya. Nah ini, tik dan triknya gimana, Andi? Oke, ini saya lurusin dulu, kayaknya yang nanya itu salah mengambil ini ya, salah mengambil kesimpulan siapa yang tadi saya bilang. 2% itu bukan jarak dari harga kita beli. Misalkan kita beli di seribu gitu ya, 2%-nya kan berarti 980 ya jaraknya. Berarti bukan stop loss-nya di 980, kayak gitu. Jadi 2% itu adalah perhitungan dari modal kita. Misalkan modal kita tadi 10 juta. Atau 100 juta deh, misalkan yang modal kita 100 juta, kita naik deh, contohnya. Nah, 2%-nya kan 2 juta rupiah. Jadi ketika harga sahamnya itu turun, nggak harus 2%, kita cut loss ya. Jadi misalkan kita pasang stop loss-nya itu penurunannya 8%. Jadi ketika harga saham ABCD turun 8%, dari modal kita itu cuma totalnya 2% yang hilang gitu, atau yang keluar. Jadi kita akan set nanti di position sizing-nya. Berapa lot sih yang harus kita beli? Kayak gitu. Itu kan kita atur. Bukan ketika sahamnya kita beli, habis itu turun 2% kita jual. Nggak. Kalau jarak stop loss itu bisa maksimal, kalau buat saya itu 10%. Kayak gitu. Jadi dijelasin lagi, stop loss itu, resiko itu ada per trade. Per trade itu berarti per portfolio ya, Andi. Sama per total equity. Nah, di dalam equity kan isinya biasa ada berapa portal, sama ada cash. Nah, per trade-nya itu totalnya, loss-nya dari dihitung per saham, tapi nominalnya per equity gitu ya. Iya, iya gitu. Mungkin bahasa kamu lebih enak cuma dikasih. Iya, kadang-kadang salah. Banyak salah nangkep gitu ya. Karena susah gitu ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita membuat trading plan, kita udah harus tahu dulu nih, berapa resiko yang mau kita korbankan. bukan korbankan ya. Berapa resiko yang ingin kita ambil untuk mendapatkan peluang. Jadi, pertama kita hitung dari modalnya. Teman-teman ketika investasi awal, misalkan 100 juta deh. Nah, itu kan 2% yang tadi saya bilang resiko yang ideal, setiap kali trading 2%, itu berarti di 2 juta. Oke? Nah, udah dulu ya itu dulu ya, 2 juta. Nah, habis itu, saya lagi analisis nih. Habis itu, oh ada saham yang bagus nih, saham ABCD. Kemudian ketika saya analisis, ini bisa naik, tapi saya selalu harus siapkan stop loss-nya. Nah, stop loss-nya di mana? Itu bukan 2%. Stop loss-nya di mana itu, terserah sebenarnya. Cuman, sesuai dengan prinsip saya, itu seharusnya nggak lebih dari 10%. Jadi, misalkan saham ABCD ini, saya taruh resikonya sekitar 5% deh. Jadi, kalau saham ABCD ini, ternyata pas saya beli, turun 5%, baru saya jual, atau baru cut loss. Oke, gitu ya. Nah, jumlah cut loss-nya ini, ketika turun sampai ke level kita stop loss, itu totalnya adalah 2 juta tadi, atau 2% dari modal. Jadi, sahamnya turun 5%, tapi portfolio kita itu turunnya cuman 2%. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, itu harus di-maintain. Kenapa? Karena gini, Ci, kita harus akuin bahwa kita tidak bisa setiap kali itu benar dalam menganalisis market. Nah, itu makanya kenapa kalau misalkan orang-orang mencari sesuatu yang pasti di market, itu pasti nggak akan ketemu. Karena memang nggak ada satu cara yang memang selalu bisa membuat kita profit. karena setiap kali saya, sampai hari ini saya trading pun, saya masih, apa ya istilahnya ya, saya masih ber, merangkul-merangkul banyak sekali loss yang saya buat kayak gitu. Tapi, indahnya di trading adalah kita bisa atur nih loss-nya berapa. Tapi, kita juga bisa atur profit-nya mau sebesar apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kadang-kadang, sekali kita loss, itu paling cuman 2%. Atau misalkan kita udah tahu analisisnya salah, kita cut loss-nya lebih cepat. Kayak gitu. Tapi, sekali kita profit, itu bisa tumbuhnya dari portfolio itu bisa 10%. Kayak gitu. Jadi, ibaratnya 3 kali loss, itu bisa ke-cover. Sama sekali benar, tapi kita juga dapat profit-nya. Jadi, win rate di sini kalau buat saya itu nggak terlalu penting. Kalau dalam trading itu, win rate nggak terlalu penting, Ci. Jadi, ketika kita trading, kemudian kita salah, itu bukan berarti kita gagal. Karena, kita selalu mencari kesempatan gitu ya. Jadi, oh iya, ketika kita analisis ini bisa naik, ternyata nggak sesuai. Yaudah, nggak masalah. Seperti itu. Kita bisa move on ke trading yang selanjutnya. Asalkan kita disiplin money management, dan kemudian, tadi itu ya, resiko dan reward itu harus lebih besar reward-nya. Jadi, ketika kita trading, resikonya misalkan bisa turun 5%. Tapi, kita lihat potensinya bisa naik 20%. Nah, itu adalah good trade. Kayak gitu. Makanya kenapa? Prinsip follow the trend, itu benar-benar harus kita aplikasikan dalam trading. Karena ketika trendnya lagi naik, jadi harganya akan naik terus ke payah tangga. Jadi, potensi kita dapat profit-nya pun sebenarnya bisa naik terus ke atas, Ci. Kayak gitu. Jadi, kan kalau menurut yang tadi saya tangkap, berarti kalau rugi kita batasin, kalau untung kita hold sekuat mungkin jangan jual sampai trendnya patah gitu ya, Andi. Itu benar banget, Nah. Jadi, kita kalau rugi kan sedikit-sedikit-sedikit, kalau untung langsung ngelipat-lipat-lipat. Jadi, loss-nya kita ketutupan sama yang untung segede gambar itu ya. Ya. Bayang. Kadang ada cerita kan hold the winner, cut the loser. Nah, itu ya. Makanya kalau kita punya sahab yang winner, yang larinya kencang, kadang kita kan lebih tahan nge-hold through, Andi, banyakan orang. Daripada nah hanya untung jualin aja dulu. Sama-sama saya juga dulu yang untung jualin dulu. Padahal itu peran winnernya ya. Nah, itu mungkin prinsip dasar dari trend follow-nya begitu, Raya. Kurang lebih ya. Iya, benar banget. Benar banget. Kalau saya sih percaya yang namanya ini ya, Ci ya. Hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu jadi Nah, itu. Jadi, 80% 20% roll ya, teman-teman. Jadi, 80% hasil performance kita yang positif itu biasanya hanya datang dari 20% aja hasil trading yang sukses. Kayak gitu. Mungkin 80% yang lainnya itu nggak terlalu penting lah. Jadi, 20% aja kita bisa dapat saham yang benar-benar sesuai dengan analisis. Itu dampaknya bisa ke 80% dari total performance kita. Jadi, itu yang saya percaya. Saya pakai itu juga sebagai prinsip atau guideline saya dalam trading. Kayak gitu. Jadi, ketika saya loss, saya hampir nggak ada emosi aja. Oh, yaudah loss. Yaudah, ambil aja. Jadi, ada istilah yang namanya small losses are good losses. Jadi, loss yang kecil itu sebenarnya bagus loh. Asal nggak sampai besar itu lossnya. Nggak masalah. Itu adalah it's a part of trading. Jadi, jangan anti sama loss, teman-teman. Aku bilang jangan anti sama loss. Kenapa? Karena kita nggak ada yang bisa tahu kemana arah market bergerak. Ketika kita salah sebagai trader yang dewasa, kita harus mengakui gitu ya kesalahan kita. Karena kita nggak bisa menang dari market. It's all about probability. Ketika kita melihat pergerakan harga ke depan, it's all about forecasting. It's all about probability. Contohnya, kayak misalkan ada aplikasi tentang weather forecast. itu kan masih forecast ya. Jadi, misalkan besok itu cuacanya akan hujan. Tapi di bawahnya dikasih persentasenya. Persentasenya misalkan 70% hujan. Nah, kalau misalkan ternyata nggak hujan, ya kita nggak bisa nyalahin weather forecast-nya ini juga gitu ya. Karena memang kita nggak ada yang tahu ke depan itu bakal terjadi apa. Kurang lebih seperti itu sih. Pokoknya winning rate mah nggak usah dilihatin. Tapi, apa yang kita dapat waktu kita rugi kita derita berapa, tapi waktu kita untung kita untungnya berapa. Yang penting untungnya masih lebih gede dari ruginya gitu ya. Jadi, total-total kita untung. Kalau nggak, kita nyetor terus rugi kalau winning rate. Kalau winning rate yang gede, tapi kalau kita ruginya lebih gede dari untungnya juga patah. Suka ada kan yang nyadar kan, kenapa saya sering untung tapi Porto nggak nambah-nambah kan? Suka ada yang begitu ya. Nah, itu salah eksekusi akhirnya ya. Karena kan mengawali itu lebih mudah daripada mengakhiri-mengakhiri yang susah yang dia jualan itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak I. Fini. Apakah tanda-tanda kita harus istirahat trading? Berapa persen aset dalam bentuk cash untuk money management yang ideal? Oke, balik lagi. Berarti ini diversifikasi ya. Jadi, ketika kita punya, kita mengatur keuangan atau kita manajemen finance kita gitu ya, jangan semuanya juga langsung dimasukin ke saham. Itu, kalau misalkan saham yang lagi nggak bagus, ya mungkin better kita cari investasi lainnya yang jauh lebih pasti. Kurang lebih seperti itu. Kalau buat saya sendiri, mungkin saya sedikit lumayan agresif lah ya. Mungkin portfolio saya di saham mungkin hampir 80% tapi ini juga baru shift sih. Kemarin itu saya sempat ada banyak portfolio di kripto ketika kriptonya lagi naik-naik ya. Jadi, basic saya atau fondasi saya adalah trading itu mau market apapun kita ambil aja kesempatannya ketika kesempatan itu udah jelas di depan mata kita. Jadi, kalau kemarin ada kesempatan di kripto yaudah saya coba alih ke sana. Saya stop, bukan stop sih, saya masih mantau saya bilang. Tapi, ketika marketnya udah mulai jelas lagi, saya fokus lagi di saham kayak gitu sih. Jadi, kita cari nih duitnya lagi bau duit dimana gitu ya. Kita masukin di situ gitu ya. Jadi, kalau lagi kira-kira nggak berprospek ya kita pindahin lagi ke yang lain. Karena kan kita fleksibel juga ya. Makanya kita trader itu dituntut buat aktif ya, Andi ya. Kalau kamu kan trader-trader yang agresif terus nyari-nyari gitu. Nah, itu makanya bisa jadi Andi Senjaya yang sekarang. Nah, kalau teman-teman, sahabat PAN ingin ke Andi Senjaya mungkin jadilah faksinya lebih baik dengan belajar dari Andi. Tapi ya itu, kita mesti mau aktif cari-cari gitu. Nggak terima, dikasih-dikasih gitu kan ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Andi. Bentar. Apakah kok Andi memanfaatkan otomatik trading saat entry atau stop loss? robot kali ya pakai komisional order kali ya itu ya? Betul. Jadi, itu dipakai nggak atau kamu manual lihatin tiap hari gitu? Jadi gini, saya punya tujuan bahwa kalau bisa kita memanfaatkan semua facility yang udah disediakan sama sekuritas, PAN-IN sekuritas juga udah membuat kemudahan ya, fitur untuk kita bisa lebih trading, harusnya bisa kita manfaatkan dan saya saat ini sedang merencanakan gimana sih caranya punya sistem trading yang nggak harus selalu aktif di market, tapi kita tinggal memanfaatkan fitur otomatik trading tadi buat nge-set semua trading plan kita. Jadi, misalkan ada saham ABCD, ketika saya analisis, oke, belinya di sini, stop loss-nya di sini, kemudian take profit-nya di sini. Saya jadi nggak harus nungguin, bener-bener mantengin chart-nya, habis itu, oh ya, harganya akhirnya kena nih harga beli kita, baru kita masuk. Jadi, nggak usah se-repot itu gitu, karena buat saya mungkin bisa mengalokasikan waktu juga untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif. Jadi, harusnya sih kita berterima kasih karena teknologi, karena apa ya, karena semua kecanggihan yang sekarang, itu sebenarnya lebih mudah trading. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih memiliki pekerjaan utama ya, jadi masih kerja tuh di jam market sebenarnya udah bisa ikut trading juga kalau bisa memanfaatkan fitur-fitur tadi yang udah ditawarkan Panin Sekuritas juga kayak gitu. Oke, jadi kita bisa pakai ya. Ini, kalau untuk dikenalin, Panin Sekuritas ada fiturnya namanya conditional order. Nah, ada yang nanya nih, Panin bisa bikin akun buy online? Bisa. Sekarang, maaf juga bisa online ya. Bisa ada link pendaftarannya nanti di sini, register, pas.co.id, link-nya ada nanti cari di Instagram-nya ya, Pak Eka. Nah, terus ada pertanyaan dari Tan Ria Gina. Cara melihat atau mencari stock winner yang uptrend dari sisi yang baru memulai saham dari newbie nih. Newbie cari stock picking-nya gimana nih? Stock selection kali ya? Oke. Awal mili ini, yang gimana nih yang masuk kriteria kamun. Iya, tadi kalau screening pertama saya selalu cari saham yang saat ini sedang bergerak uptrend. Kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri saham yang lagi bergerak uptrend itu kayak gimana. Sebenarnya kalau kita udah belajar technical analysis dengan kita melihat chart seperti ini aja ya, kita udah harus tahu pertama kali kita buka, oh iya ini sahamnya lagi uptrend. Oh ini sahamnya lagi sideways. Kayak gitu. Jadi, secara kasat mata aja bisa dilihat saham-saham yang uptrend itu saham-saham yang sebenarnya lagi bergerak naik ke atas kayak tangga konsisten. nah, nanti kita bisa lihat juga apakah trendnya itu lagi strong uptrend atau lagi biasa-biasa aja. Nah, stock winner itu biasanya punya ciri-ciri trendnya yang strong banget. Contoh aja ya, waktu di tahun 2020 ketika semua saham lagi naik gitu ya, kita beli apa aja sebenarnya naik gitu ya. Senang gitu kontakannya naik. Tapi apakah teman-teman pernah ngalamin gak ya, coba nanti di komen di IG gitu ya. Pernah gak ngalamin ketika saya beli saham A gitu ya. Oh, naik nih 3-4% satu hari. Tapi saya ngeliat saham B naiknya bisa 20%, 18%, 25%, kayak gitu. Jadi, walaupun saham yang kita beli itu naik, ternyata masih ada loh saham yang naiknya lebih efisien lagi. Teman-teman pasti pernah ngerasain ya, walaupun kita profit, tapi masih menyesal. Masih menyesal kenapa saya milihnya saham ini gak saham yang itu. kayak gitu. Nah, itu bisa kita pelajari dari trennya. Semakin kenceng, semakin strong sebuah tren naik ke atas, seharusnya dia punya opportunity untuk naiknya itu jauh lebih tinggi lagi. Kayak gitu, Ci. Oke. Berarti kalau lihat kaksat mata, yang kalau belajar dulu matematika, busur derajat, 45 derajat lah kurang lebih gerakannya ya, tondong kanan atas ya. Betul, tapi kalau yang kayak 75 derajat, ada yang 90 derajat, itu sebenarnya ngeri gak sih, Andi? Padahal kan yang gitu, yang ranar, yang kenceng gitu ya. Kalau menurut kamu gitu pergerakan yang sampai 75 derajat, sampai hampir 90 derajat, itu gimana? Oke. sebenarnya memang ada strateginya lagi. Bukan berarti itu 100 persen harus kita hindari, tapi kalau benar-benar kita dapat entry point yang ideal, entry level harga yang ideal, itu sebenarnya bisa dibilang aman. Yang bahaya adalah ketika harga sahamnya naik tinggi, kita baru masuk ketika kita melihat sahamnya udah naik. Kayak gitu. atau FOMO istilahnya. Baru ngelihat, baru dapet info nih dari mana ya, dari sosial media, wah ini naik 20 persen, 25 persen. Nah, kita gak analisis, kita FOMO, kayaknya bisa naik lagi nih besok. Abis itu baru kita beli. Nah, itu yang sebenarnya bahaya. Tapi kalau kita memang sebelumnya udah prepare, kayaknya ini bisa peluang nih naik tinggi. Dan kita udah nentuin nih entry harganya diberapa. Itu sebenarnya masih aman. Malah itu bagus kalau kita bisa dapat tiba-tiba yang harga sahamnya naik, abis itu naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu sebenarnya check out lah bisa dibilang ya. Kayak gitu. Tapi mungkin kadang-kadang ada ceritanya juga ya, kalau memang lagi topiknya lagi high, itu ya bisa tahan naiknya ya. Iya, bener banget. Bener banget. Tapi jangan FOMO aja gitu. Di tengah-tengah kita baru masuk. Itu lebih bahaya. Kayak gitu. Oke. Terus ini ada saya mau nanya lagi nih. Jadi kalau nganalisa saham kan berarti Andi pilih yang uptrend. Karena uptrend peluang buat naiknya lebih gede daripada turun. Kayak gitu. Jualnya ketika trennya mulai berakhir. Berarti pembelinya mulai lemes, selarnya mulai banyak. Jadi selama itu masih lari, kenceng, ya kita hold sampai balik arah. Kayak gitu. Terus ini kan saya mau nanya nih, kan kalau buat usia milenial, apakah ada yang mesti diperhatiin buat mulai bertransaksi atau trading di saham? apa sih sebenarnya money management-nya? Beda nggak sih kalau buat milenial atau sama semua umur sama aja gitu? Ada tip dan trik khusus nggak? Kalau ngomongin money management sih semuanya hampir sama ya. Yang penting itu kita bisa konsisten atau nggak. Jadi jangan mengharapkan portfolio kita naiknya kenceng. Sebenarnya di dalam trading saham ini siapa yang bisa bertahan jauh lebih lama itu yang akan lebih profitable. Karena ada yang namanya compounding interest ya. jadi ketika kita mendapatkan profit misalkan tahun ini bisa 15% trading tahun depan kita lebih yakin lagi lebih pede lagi bisa dapat 20% itu kan pasti compounding terus kita punya hasil. Jadi jangan mengharapkan return yang terlalu tinggi dalam jangka waktu yang cepat karena nggak ada yang bisa mem-profit itu sama kita semua. Harus konsistensi yang akan kita dapatkan hasilnya nanti. Itu yang pertama poin pertama. Dan mungkin buat milenial itu adalah mindset yang yang apa ya istilahnya ya yang benar-benar harus dibangun dari awal. Karena kalau nggak nanti akan menyesal gitu. Misalkan mereka berekspektasi ketika saya mulai trading saham saya bisa dapat 20% dalam sehari. Ketika ngeliat semua orang di media sosial sharing tentang hasil tradingnya bisa 20% ada yang 50%. Mereka langsung mindsetnya wah kayaknya gue bisa cepat kaya nih kalau gue trading saham kayak orang-orang itu salah. Padahal yang harus kita bangun adalah konsistensi tadi. Semakin kita bisa survive di market itu semakin beneficial buat kita juga. Kayak gitu sih. Paling kalau mindset saya mau sharing satu aja nih ya kalau untuk kita sebagai trader banyak penerapan yang salah ketika gini banyak orang yang bilang beli sahamnya itu ketika murah kemudian jualnya itu ketika harganya mahal atau tinggi ya. Biasanya stigmanya seperti itu. Memang itu benar kayak gitu ya. Memang itu benar. Tapi kalau kalau kita menggunakan pendekatan value investing mungkin kurang lebih seperti itu caranya. Tapi kalau kita trading sebenarnya gini gak perlu repot-repot kita mencari harga saham yang murah habis itu kita jual di harga yang mahal. kita tinggal sesimpel menganalisis menganalisis saham yang sebenarnya mungkin dua minggu lagi atau satu bulan lagi itu bisa naik kita beli. Kayak gitu. Jadi walaupun harganya sekarang di harga yang paling tinggi let's say harganya sekarang 10 ribu. Kemudian harga sahamnya ini saat ini lagi tinggi-tingginya nih ya di 10 ribu ya. Kemudian kita udah mikir bahwa ah ini kayaknya kemahalan nih harusnya turun sahamnya dan segala macam. Nah itu buat saya justru ketika harganya tinggi itu potensi buat lebih tingginya lagi itu lebih besar potensinya. Karena ada sebuah quote yang bilang seperti ini C. There is no price too high in the bull market there is no price too low in the bear market. Jadi walaupun harganya udah tinggi bukan berarti bakal turun otomatis. Udah tinggi ternyata bisa lebih tinggi lagi dari 10 ribu bisa ke 12 ribu bisa ke 15 ribu ya why not kita beli saham yang udah mahal istilahnya ya. Karena kan indikator mahal atau murah biasanya cuman dari ini aja ya cuman dari historic price-nya aja. Misalkan sebelumnya di 10 ribu sekarang di 5 ribu oh udah murah nih terdiskon 50%. Nah kadang-kadang itu yang menjadi apa ya trigger atau psikologis kita oh ini sahamnya udah murah tapi kan bukan berarti sahamnya kalau udah di 5 ribu udah terdiskon 50% otomatis naik ke atas. bisa jadikan tiba-tiba turun lagi ke 4 ribu ke 3 ribu ke 2 ribu jadi itulah tadi kita pentingnya ilmu analisis jadi gak pake feeling ini udah murah saya beli ini udah mahal saya gak usah jual kayak gitu. Itu banyak yang kalau saya lihat sih banyak yang masih salah tangkep gitu ya gimana sih cara untuk membeli saham yang bagus berarti itu. Kadang-kadang kan keterbatasan kita buat nganalisan penimburan mahal itu karena kita gak ngerti valuasi ya Andi jadi kita lihat harga sendiri ini udah mahal tapi ternyata kan di pasar kan banyak gak semua kita tahu makanya yang menurut kita mahal belum tentu mahal yang menurut kita murah belum tentu murah kadangnya jadi harga pasti ngikutin trendnya gitu ya yang naik yang turun ya karena gravitasi ya ingat kalau turun gravitasi lebih cepat gitu kalau turun nah terus ini kesalahan dalam trading yang harus dihindari oleh milenial apa nih kan kita udah-udah tahu nih kalau cara untung gimana kalau yang harus dihindari apa ini oke dihindari ya mungkin ada satu poin penting nih yang tadi saya sempat singgung juga karena mungkin kalau kita berbicara milenial itu kan sifatnya mungkin masih agresif ya sadar bahwa tidak selalu market itu memberikan kita peluang atau opportunity untuk trading jadi ada kalanya kita harus tahu nih ada kalanya kalau kita misalkan nyetir mobil ada kalanya kita benar-benar bisa ngegas sampai 100 km ada kalanya kita harus berhenti ketika ada stopan kayak gitu nah kita harus tahu saat ini marketnya itu bisa kasih kita buat ngegas gak atau ternyata udah dekat stopan atau lampu merah kita harus berhenti jadi bukan setiap hari kita cari trading apa ya hari ini ya target saya satu hari 1% atau 2% kayak gitu nah itu adalah satu pemikiran atau pemahaman yang salah karena balik lagi di trading itu gak ada yang gak ada yang pasti gak ada kepastian bisa aja semua saham besok itu turun semua merah bisa aja dan kita gak dapat profit dari situ ya gak ada masalah kayak gitu jadi sebenarnya trading itu kan kalau kebanyakan juga orang-orang mungkin cari kepastian ya tadi ya kesalahan sistem tradingnya seperti apa strateginya seperti apa indikator apa nih yang pasti itu menurut saya di dalam trading gak akan bisa ditemuin kayak gitu jadi trading itu adalah sening sebenarnya mau pakai teknik A mau pakai teknik B mau pakai teknik C sebenarnya kuncinya adalah ilmu yang tepat psikologi yang baik kemudian disiplin itu aja sih mau pakai teknik apa terserah yang penting kita bisa punya tiga poin ini saya yakin semua orang bisa sukses karena saya pas lihat orang-orang yang sukses pun cara tradingnya atau investasinya beda-beda jadi kita gak perlu jadi Andi Senjaya kita gak perlu jadi orang lain yang udah sukses kita punya cara masing-masing yang penting kita punya level disiplin yang baik kedewasaan dalam trading yang baik dan juga ilmu yang ilmu dasar yang baik kayak gitu jadi jadilah diri kita dengan versi yang lebih baik ya Andi belajarnya katanya dari Andi Senjaya ya karena kita lihat kan yang pasti di pasar samit cuma satu ketidakpastian kan jadi dalam kondisi apapun yang mau naik kita siap sideways siap turun siap jadi kalau tiap bukaan market kita tenang terus ya mau apa juga saya udah siap gitu ya karena kita udah pasang risk risk yang tadi Andi bilang nah terus ini Andi ada beberapa pertanyaan lagi ya dari Pak Albert Chris Tanto apakah dengan prinsip sell saat trend patah berarti kita tidak mempunyai target price target price taking profit price oke jadi kalau teknik saya sendiri ya kadang-kadang saya suka siar juga ke teman-teman ketika kita beli saham kita pasti punya target kira-kira harganya bisa sampai kemana ke level berapa tapi kan kita nggak bisa memastikan balik lagi market itu nggak ada yang pasti kita punya target sesuai dengan analisis kita oke kita beli di 10 ribu targetnya di 12 ribu kita set target di 12 ribu bukan berarti pasti turun abis nyentuh 12 ribu bisa aja tiba-tiba harganya kembali naik ke 14 ribu bahkan sampai 20 ribu coba teman-teman nyesel nggak kalau misalkan kita udah nentuin target 12 ribu udah analisis targetnya di 12 ribu abis itu kita jual semua taunya sahamnya malah makin naik lagi ke 20 ribu pasti nyesel kan walaupun kita profit bener nggak karena kita nggak bisa mendapatkan profit yang maksimal jadi kalau teknik saya sendiri adalah saya akan take profit tapi nggak harus semuanya kita jual misalkan saya beli 100 lot lembar saham 100 lot abis itu kita jualnya di target yang pertama itu 50% aja jadi kita udah dapet untung dulu nih 50% sisanya 50% yang lain nggak ada masalah kalau misalkan dia naik lagi ke atas kita bersyukur kita bersyukur masih punya 50% yang tadi kalau misalkan ternyata harganya dari target price turun ke bawah abis itu mungkin kena harga kita beli di awal ya kita bersyukur juga kita udah take profit 50% loh jadi win-win solution sebenarnya buat saya secara psikologis kita juga akan jadi lebih tenang kalau kita bisa berpikir seperti itu karena kalau kita nggak mulai untuk bisa apa ya menerima ketidakpastian dari market setiap kali kita trading pasti ngesel tau gitu gue beli kemarin gitu ya harga terrendahnya gue beli kemarin harusnya hari ini udah naik kayaknya harusnya gue masih bisa dapat lebih maksimal atau nggak tau gitu nggak gue jual kemarin soalnya hari ini masih naik jadi semua itu serba penyesalan karena nggak ada satupun yang bisa nentuin besoknya akan naik lagi atau akan turun lagi kayak gitu jadi pakai strategi atau teknik dimana kita bisa belajar mulai bersyukur dengan take profit 50% saya rasa itu win-win solution ketika harganya ternyata nyampe kita bisa say thank you kita udah dapet 50% kalau naik kita bisa bilang oh iya saya bersyukur masih punya 50% lagi sahamnya bisa naik tapi ketika kita harga sahamnya turun balik lagi ke harga kita beli ya kita bersyukur juga kita bersyukur kita udah take profit 50% di target yang sebelumnya kurang lebih gitu sih jadi dari trading kita juga belajar bersyukur yang mengurangi penyesalan-penyesalan yang merusak mental kita ya jadi mungkin auranya juga jadi lebih banyak bersyukur kita lebih seneng kalau bersyukur daripada hidup dipenuhi penyesalan ya nah terus mungkin ya kalau udah untung 50% 50%-nya anggap aja kita masih simpen pasang trailing stop biasanya ya trader suka begitu ya jadi untungnya masih bisa kalau lari lagi kita naikin lagi trailing stopnya naikin lagi kurang lebih biasa kamu suka kayak begitu juga kan ya jadi kan itu si pemenang tuh tetap sama kita gitu gak cepat-cepat hilang jangan nanti tiap hari aduh coba saya gak dijual coba saya gak dijual kan begitu lagi balik yang berulang karena udah lari kenceng gitu kita masuk lagi suka gak tega ya ini udah gak mengikut dari awal kan udah udah kagum kan upside-nya udah kurang menarik gitu kan nah terus kalau yang udah ketinggalan yaudah cari lagi saham-saham potensial karena di pasar itu akan selalu ada peluang ya nah kan kalau lihat dari kamu kamu kayaknya pantang menyerah ya udah sini ini rugi yaudah cari lagi cari lagi nah itu juga milenial investor awal yang udah lama juga mesti pantang menyerah salah satu syarat supaya kita bisa bertahan disini tuh itu mental yang kita perlu ya nah terus ini sebentar ya Andi masih bisa jam berapa ini masih bisa berapa lama gak apa-apa kalau masih ada pertanyaan buat teman-teman kita sharing gak masalah Cik boleh siapa yang mau nanya boleh silahkan di kolom chat ya nah ini kita mulai quiz dulu atau gitu satu satu soal dulu ya kita sambil seling-seling pertanyaan ya oke quiz coba sebentar saya lihat dulu mungkin kalau yang mau tanya boleh silahkan di kolom chat lagi ya Andi kamu berarti kalau kamu beli itu kan lihat pakai indikator apa aja sih kalau di technical kamu pakai sekarang gitu oke sebenarnya jujur kalau indikator itu saya gak terlalu fokus di indikator kayak gitu jadi saya lebih fokusnya ke price action kita ngelihat pergerakan candlesticknya kita ngelihat volume-nya juga jadi lebih ke price action biasa aja naked chart biasanya indikator itu buat saya hanya sebagai konfirmator aja untuk mengkonfirmasi aja jadi kalau saya lihat oke ini harganya sudah break dari support sorry sudah break dari resistance habis itu saya cek lagi nih volume-nya mendukung atau enggak ketika harganya naik demand atau buyer yang masuk banyak atau enggak besar atau enggak nah itu kan sebenarnya udah mengkonfirmasi ketika kita misalkan mau konfirmasi lagi dengan indikator indikatornya masih oke enggak ini udah overbought atau belum seperti itu itu hanya konfirmasi aja bukan kita ngerilai 100% keputusan kita membeli atau menjual dari indikator makanya kalau teman-teman yang udah nonton youtube saya ya disitu saya ada sharing juga tentang step by step gimana caranya trading saham indikator itu saya taruh di akhir kenapa? karena sifatnya itu hanya untuk konfirmasi jadi gini sebenarnya indikator itu Cik kalau kita tahu historinya diciptakan sebenarnya bukan untuk mencari apa ya istilahnya bukan untuk nge-cheat lah bukan untuk nge-cheat kita oh iya kalau misalkan ini harganya naik di atas indikator artinya kita bisa beli bukan indikator itu diciptakan untuk membantu alat bantu kita untuk trading jadi tetap basicnya itu kita harus punya dulu baru orang-orang menciptakan indikator ini sebagai alat bantu dan masing-masing indikator itu punya kegunaan atau fungsinya masing-masing kayak gitu jadi kita perlunya apa kita harus tahu pakai indikatornya apa jangan sampai saya mau makan mie saya malah ambilnya sendok kayak gitu kan gak cocok atau gak menit kalau saya mau makan mie yaudah saya ambilnya garpu atau sumpit kurang lebih kayak gitu jadi indikator itu alat bantu kita buat makan lah istilahnya berarti trigger kamu buy sell itu dari price action ya price action berarti kita paling perlu mesti pembakalan support resistant candlestick pattern kurang lebih kayak gitu ya indikator pelengkap nah nanti buat yang ingin lebih paham style tradingnya Andi Senjaya boleh tonton di youtube-nya ya iya boleh terus ini ada ada pertanyaan lagi Andi akun saham om dede kok Andi minta pandangannya dong untuk agro dan ada sentimen apa aja agro ya oke kita udah ngomongin emiten ya jadi sebelumnya ini bukan disclaimer dulu ya kayaknya kalau di sini kita kadang-kadang kalau ngomongin satu emiten perlu disclaimer dulu ya pokoknya apapun saya bacain disclaimer on ya apapun kode saham 4 huruf yang kita sebut bukan rekomendasi beli atau jual cuman bahkan pembelajaran ya karena kan mungkin tiap modal kita beda terus posisi kita mungkin ada yang di harga bawah ada harga atas itu beda-beda jadi apa yang kita bahas bukan anjuran atau rekomendasi ya ya Adi lanjut ya jadi kalau kita lihat agro itu sebenarnya trendnya itu uptrend bully strong itu bagus cuman memang kalau saya analisis itu udah kena ada resistance harmoniknya di atas jadi kalau kita nanti menggunakan alat bantu yang namanya Fibonacci itu saat ini itu harganya udah di area Fibonacci atau harmonik resistancenya kalau kita bisa cari entry yang ideal buat agro saya rasa masih ada peluang untuk bisa naik sebenarnya untuk agro menarik tapi balik lagi entrynya harus ideal juga level stop loss nya juga harus ideal sih kayak gitu aja memang saham-saham kayak agro ini yang lagi uptrend-uptrend gini yang harusnya jadi daftar di watchlist ya sebenarnya ya kayak gitu tapi ini info untuk edukasi aja ya bukan rekomendasi kayak gitu jadi kalau udah tarikan ya udah di fase mark up ya udah di atas ya udah udah ketarik ke atas bukan di fase awal kenaikan jadi kalau udah naiknya kencang ya otomatis risknya udah lebih tinggi daripada yang masuk di awal nah itu mungkin Bapak Ibu perhatikan juga kalau mau beli saham kita udah di keberapa nih naiknya gitu kalau turun ya siap gak segitu ya nah terus ini ada lagi pertanyaan kalau Andi mau tanya dari Ibu Anita saya udah floating loss di atas 30% harus dijamin atau cut loss karena dalam misalnya investasi kan gak ada cut loss oke ini menarik ya thank you pertanyaannya tadi Ibu siapa Anita Ibu Anita ya oke thank you pertanyaan Ibu Anita oke jadi gini ini menarik bahwa di awal itu sebenarnya kita udah harus nentuin dulu nih kita ini pengen fokusnya untuk investasi atau untuk trading kenapa harus kita kita tentukan di awal karena nanti akan berbeda cara ininya cara kita membuat planningnya kayak gitu mungkin stock pick untuk investasi dengan stock pick untuk apa namanya trading itu akan berbeda mereka punya karakteristiknya jadi kalau misalkan awalnya Ibu Anita itu fokusnya beli saham ini untuk investasi harusnya udah punya investing plan yang jelas karena biasanya investasi itu time frame-nya kurang lebih sekitar tujuan investasinya itu sekitar 3-5 tahun ke depan kayak gitu ya jadi kalau misalkan saat ini floating loss 30% mungkin masih sesuai dengan investing plan dari awal itu sebenarnya gak ada masalah atau mungkin kita bisa pakai apa ya trick atau punya investing strategi dimana ketika dia turun di harga yang lebih oke bisa di average down sebenarnya seperti itu kalau untuk investasi jadi memang harus pertama harus tahu dulu nih karena gini kalau saya sekarang kasih solusi atau saran buat Ibu Anita siapa tahu itu karena saya gak tahu awalnya Ibu Anita itu beli saham tersebut itu tujuannya apa kayak gitu jadi kita yang harus menentukan sendiri nih sebenarnya ini lebih baik di cut loss atau lebih baik di average down atau lebih baik di hold aja itu harus sesuai dengan investing plan masing-masing sih sebenarnya jadi harus di review lagi kalau misalkan memang ada kesalahan dari awal kalau saya sih kalau ada kesalahan lebih baik untuk dijual habis itu kita renew lagi aja gitu jadi uangnya kita jual kemudian kita dapat uang yang masih ada nah dari uang yang kita masih ada kita mulai baru lagi start yang baru lagi kayak gitu jadi lebih sulit memperbaiki ini nasi misalkan udah jadi bubur kita mau jadi nasi lagi kan susah jadi lebih baik oke nasi jadi bubur yaudah kita buang kita bikin nasi yang baru kayak gitu siapa tahu nasi yang baru akan lebih enak kurang lebih kayak gitu jadi mungkin belajar dari kesalahan dari kenapa kita pilih ini terus ternyata apa yang terjadi dari pilihan kita sesuai gak sama harapan kita gitu kan ya analisa ulang ya ada lagi pertanyaan nih kok cara analisis saham yang mau IPO versi koandi gimana oke ini kayaknya lagi seru mau buka mau ini ya IPO jadi gini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pendekatan teknikal analisis ya teman-teman teknikal analisis itu adalah sebuah ilmu atau teknik menganalisis itu berdasarkan supply and demand berdasarkan harga atau chart karena chart itu kan ada komposisi dari candlestick harga dan volume di bawahnya ya nah ketika kita mau melihat sesuatu saham yang lagi mau IPO itu sebenarnya lebih sulit menggunakan teknikal analisis karena kita masih belum ada nih kita masih belum tahu secara jelas kondisi pergerakan harganya seperti apa dan volumenya seperti apa tapi mungkin kita bisa melakukan pendekatan analisis untuk melihat karakteristik IPO di Indonesia kurang lebih jadi kita mungkin bisa trackback nih ya beberapa kali IPO saham-saham sebelumnya habis itu kita menganalisis nih psikologis market antusiasme market terhadap saham yang lagi mau IPO itu seperti apa kalau saya lihat itu kan banyak kalau lagi kalau habis IPO itu kan arah berjilid-jilid ya dan itu kan kalau saya lihat akan jadi headline news juga ya di banyak media kayak gitu ya buat IPO-nya Bukalapak jadi menurut saya mungkin nanti ketika IPO harganya pun akan sesuai dengan optimisme market dimana harganya akan naik terus kayak gitu tapi memang kalau secara teknikal analisis masih belum bisa dianalisis dengan pasti karena masih belum ada nih harganya dan belum ada volume-nya kayak gitu belum ada candle belum ada rekam jejaknya ya makanya biasa kalau yang main beli IPO yang main modal berani aja gitu ya karena kalau berani teknikal nih ya historicalnya gak ada cerita ya gak ada gambarnya kelihatan gitu ya terus Andi mungkin boleh baca pertanyaan kalian pertanyaan quiz nomor 1 dulu boleh-boleh jadi ini quiz buat teman-teman semua yang nonton ya harusnya yang tadi menyimak pasti gampang nih jawabannya dan pasti ada hadiah ya Cia Vivi ya ada ada hadiah pertanyaan pertama nih ya teman-teman berapa persen resiko ideal dalam satu kali trading ada pilihannya nih ya A 5% B 2% C 10% di chat di komen aja ya Cia chat di komen formatnya add nama Instagram spasi sama pilihan A B atau C nanti pemenang akan dipilih sama panitia diumumin di Instagram pantengin Instagram panik sekuritas terus ya format jawabannya saya ulang lagi add nama Instagram penjawab spasi pilihan A B atau C nah itu silahkan Bapak Ibu jangan lupa nih hadiahnya sangat menarik ya oke ini semua udah dipada jawab nih bener-bener juga nih hebat udah pada nanti mungkin panik sekuritas yang panitia yang pilih ya diumumin nanti di Instagram kita saya ulangin lagi pertanyaannya ya saya ulangin pertanyaannya berapa persen risk yang ideal dalam satu kali trade A 5% B 2% C 10% silahkan mungkin ada yang masih ketinggalan silahkan menjawab nanti dipilih sama panitia pengenangnya formatnya formatnya balik support lagi balik support lagi bohongan tembus atas atau dia mungkin ada potensi lari lagi ke atas oke menariknya kalau mau ngebahas IHSG jadi kalau nggak salah pada perdagangan hari Kamis itu dia sempat break out dan candle cantik cantik lah bisa dibilang tapi ternyata pas dilihat pas Jumatnya itu dia balik lagi nih balik lagi ke area bawah dari resistance jadi ini tuh masih indecision sih sebenarnya nah ini dia kita sebenarnya sebagai trader itu kita perlu yang namanya kita jangan berasumsi terlebih dahulu di awal kita perlu yang namanya menunggu konfirmasi jadi saat ini tuh menurut saya IHSG itu masih lagi di tengah-tengah masih ada potensi dia akhirnya berhasil break dari resistance tapi ada juga potensi ternyata dia false break dan kalau misalkan false break ada potensi untuk masuk ke konsolidasinya lagi jauh lebih lama kayak gitu tapi kalau menurut saya ke depannya ini IHSG masih akan oke masih bagus dan outlook jauhnya itu buat saya apalagi kalau kita lihat secara trendnya itu nanti di akhir tahun itu akan bulis ya pasti harusnya sih bisa tercapai angka tertinggi di IHSG sih seperti itu kurang lebih iya saya juga ngarep begitu ya ini tapi balik lagi ya ini kan masih masih apa ya masih early asumsi berdasarkan price action yang kita lihat saat ini kalau misalkan tiba-tiba besok price actionnya berubah jadi bisa aja outlook kita bisa berubah juga sewaktu-waktu jadi kan market dinamis kita gak bisa bilang ini menjadi guideline untuk sampai sampai Desember atau sampai tahun depan kayak gitu jadi tetap harus apa ya tetap harus kita lihat atau ikuti pergerakannya kayak gitu masih retes berarti ya resistant yang dulu jadi support uji support resistant yang dulu berarti kali sekarang ya gitu kalau price action kayak gitu kurang lebih yang mungkin kurang lebih kayak gitu ya jadi masih ketidakpastian tetap di bursa ya tapi ya kita siap kalau naik lagi bertahan gimana kalau turun gimana tugas kita kan begitu fleksibel nah terus ini oh ya tadi saya ingetin juga yang menjawab puis pastiin juga udah follow instagram paninskuritas ya kalau enggak pemenangnya nanti dianulir nggak jadi menang terus follow IG-nya dulu ya nah terus ada pertanyaan kedua Andi silahkan dibacain Andi oke pertanyaan kedua ya teman-teman apa tiga pilar kesuksesan dalam trading saham tadi udah dibahas ya ini ada jawabannya jadi langsung aja tulis pilihannya A itu main modal besar pintar habis itu yang B sabar uang pintar atau yang C mind money method silahkan ayo silahkan dijawab dengan format jawaban at username instagram spasi A B C pilih saya ulang ya pertanyaannya apa tiga pilar kesuksesan dalam trading saham A main modal besar pintar B sabar uang pintar C main money method ya silahkan dipilih dipilih nanti jawaban pemenangnya dipilih sama panin sekuritas ya jangan lupa follow instagramnya panin sekuritas sama Andi Senjaya ya oke sama ini kita sambil menunggu jawaban Andi saya mau nanya sektor apa yang menarik ini nih kalau indeks lagi lari kalau misalnya lanjut bulis kira-kira kita mau yang masih berpotensi menguat yang mana kita ambil kalau naik lagi kalau naik ya kalau saya perhatiin saat ini kalau kita fokusnya untuk trading kalau untuk trading saat ini sektor finance itu masih belum oke untuk bank-bank yang konvensional itu saya cenderung kurang suka pergerakan saat ini kalau mungkin kita bisa lebih fokus untuk cari bank-bank yang udah mulai shifting ke digital itu juga banyak yang menarik atau kita juga bisa cari sektor-sektor yang saat ini bisa kita bilang kategori masuk ke dalam tech company atau mereka yang fokusnya di teknologi kayak gitu jadi itu yang menurut saya bisa apa ya bisa menjadi stock winner bisa dibilang itu ya stock winner kayak beberapa kayak beberapa emitan itu kan udah mulai coba masuk ke ini ya tech company udah mulai masuk ke 10 besar top market cap kayak kalau nggak salah Arto Mtech itu kan udah masuk ke sana semua jadi mungkin ke depannya kalau kita lihat memang Indonesia ini perlu sektor atau company-company yang berbasis teknologi untuk bisa membuat market Indonesia itu menarik pasti ketika teknologi company itu banyak yang masuk di bursa Indonesia saya yakin investor asing juga pasti akan melihat ini sebagai peluang untuk mereka berinvestasi jadi itu sih yang menurut saya akan menjadi pemicu untuk pergerakan ke depannya kayak gitu yang masih ada cerita ke depannya itu ya jadi kalau bank juga pilih yang bawa-bawa digital terus semua juga yang ada related digital teknologi karena hidup kita semua begini ya sekarang di Amaya betul-betul oh iya disclaimer ini untuk training mungkin kalau untuk investing stocking gitu ya pokoknya kita disini nyebut apa juga buka rekomendasi diulang ya disclaimer on jangan nanti gara-gara ikut ini dibeli semua senen terus pas lagi di atas-atasnya kita nanti ketempuhan Andi pertanyaan nomor 3 silahkan Andi dibaca oke ini teman-teman pertanyaan nomor 3 ya rules nomor 1 dalam training saham apa ini gampang jawabannya pilihannya A follow the trend B follow your heart C follow your influencer ini yang milih garing amat ini follow the heart your heart nyari jodoh itu bukannya training saham saya ulang ya kan yang C kan opsinya kan follow your influencer ya kalau memang bukan jawabannya nanti saya di unfollow dong sama teman-teman gak influencer yang benar ya ini saya ulang ya pertanyaannya ya rules nomor 1 dalam trading saham follow the trend A B follow your heart C follow your influencer format jawabannya add username spasi pilihan ABC ya nah kita tolong dipilih yang mana follow the trend itu kan ya kita lihat ini sahamnya lagi gimana follow your heart jangan pakai hati kita kalau main saham ya gak boleh sayang-sayangan ya Andi abis money sepah dibuang itu setia sama pasangan tapi gak boleh setia sama saham terus follow influencer juga pilih-pilih yang track recordnya bagus jangan kita kasarnya kita kalau mau nyontek mesti ke yang pintar gitu kan ngikutnya ke yang bener jangan nanti kita ngikutin ke yang lebih banyak ruginya kita nanti ke bawah rugi gitu kalau kita ngikutin yang bener banyak untung kita ke bawah untung gitu ini pengumuman pemenang kuis nanti dikasih ini ada beberapa yang saldo RDN ya diumumkan instagram panik sekuritas nanti jangan lupa di cek terus instagramnya panik sekuritas terus sama instagramnya Adi Senjaya youtubenya Adi Senjaya juga karena banyak pembelajaran apalagi yang buat trading ya Adi ya iya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua terakhir nih saya buka pertanyaan terakhir boleh yuk sebentar kalau ada yang mau ditanyain terakhir nih kapan lagi kita dapat Adi Senjaya nih jarang-jarang thank you loci udah undang-undang spesial ulang tahun panik sekuritas ke-32 ya iya saya seneng banget ini bisa Andi mau kesini ya berbagi sama panik sekuritas ya mungkin kalau udah sama ini ya jangan lupa pantengin instagram panik sekuritas buat update pemenang quiz karena kan hadiah-hadiah lumayan ini lagi kayak begini ya hadiah berapapun harus seneng kita ya juga ilmu yang udah kita dapat hari ini kita bisa tonton di youtube channel sama GTV ya nah terus oh ini ada pertanyaan terakhir nih bonus nih dari Andi Senjaya dari Bu Ulfiana cara tentuin trailing stop gimana Andi? oke ini mungkin banyak yang nanya juga tentuin trailing stop kayak gimana jadi kalau saya kita ambil contoh aja ya ada saham ABCD habis itu pasti kita fokus cari saham yang bergerak uptrend jadi kalau kita udah beli misalkan di 10 ribu habis itu marketnya bergerak naik habis itu biasanya kalau ada naik itu selalu ada yang namanya koreksi ya kadang-kadang market itu gak selalu naik terus ke atas yang wajar atau yang bagus itu market itu bergeraknya kayak tangga naik turun naik turun ya kan kayak gitu nah trailing stopnya dimana? trailing stopnya itu biasanya kita bisa pindahin kan trailing stop itu kan basicnya adalah kita mindahin stop lossnya kan secara bertahap jadi resikonya lebih minim lagi nah biasanya kita bisa mindahin stop lossnya itu ketika kita udah nemuin support baru yang terbentuk jadi ketika harganya naik dari 10 ribu misalkan ke 12 ribu habis itu sempat turun dulu koreksi ke 11 ribu habis itu naik lagi ke 14 ribu nah 11 ribu ini itu menjadi support yang baru jadi kita bisa naikin stop loss kita atau yang namanya trailing stop di angka 11 ribu rupiah jadi kurang lebih seperti itu sih kita trailing stop terus kalau trendnya masih bagus dia naik terus sampai trendnya udah mulai lemah kemudian trailing stopnya kena itu pasti profit kita maksimal kurang lebih seperti itu sih jadi bisa dicoba silahkan ya Bapak Ibu teman-teman semua dan semoga bermanfaat oke terima kasih banyak Andi Senjaya hari ini mungkin saya tutup silahkan Andi mau pesen-pesen mungkin ucapan untuk peserta atau ke Andi sendiri masukkan buat kita silahkan saya minta closing statementnya ya Andi oke pertama-tama thank you buat Panin Sekuritas yang undang-undang akun di acara ulang tahun Panin Sekuritas spesial ke-32 it's an honor ya bisa diundang dan sharing ke teman-teman dan buat teman-teman juga thank you yang udah nonton mungkin pesan terakhir atau sedikit motivasi dari saya itu kalau kita mau trading kita mau sukses trading di pasar modal itu sebenarnya kita diuntungkan karena kita gak perlu kayak punya gelar sarjana atau kita udah harus jadi ahli matematika untuk bisa sukses yang penting adalah kalau kita mau sukses yang tadi saya bilang kuncinya adalah kita punya ilmu yang tepat kemudian psikologi trading yang baik dan yang terakhir disiplin aja itu aja sih dan semoga teman-teman dan kita semua bisa sukses selamat menikmati